Batavia pada abad ke-17 Pada masa itu, pemerintahan Belanda mengalami kesulitan dalam mengatasi bahaya banjir dan penyakit sebagai akibat tetap Batavia yang berada di dataran rendah Puncaknya pada tahun 1619 pernah terjadi wabah penyakit malaria karena buruknya sanitasi dan irigasi akibat banyak yang rawa-rawa Jan Peter Sun Kun, Gubernur Jenderal VOC yang memimpin Batavia pada saat itu meminta bantuan Pua Benggan Ada yang menyebutnya Pua Binggan seorang kapitan Cina untuk menanganinya Selanjutnya, dia memutuskan membangun saluran atau kanal yang akan mengalirkan air ke laut untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di Batavia dan menimbulkan penyakit malaria ini Setelah melakukan survei kanal akan dibangun dari harmoni sampai ke laut membelah daerah Mollenflit Selain untuk mengalirkan air ke laut kanal dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang dagangan dan hasil bumi dari daerah pedalaman Kapitan Pua kemudian menggalang dana dari masyarakat Tionghoa yang ada di Batavia untuk bersuadaya membangun saluran air agar rawa-rawa di sekitar Batavia dapat dikeringkan Sumbangan dari orang-orang Tionghoa pun mengujur tak hanya berbentuk dana tetapi juga tenaga kasar Mereka jadi penyumbang dana sekaligus juga burunya VOC ikut membantu pengungkosannya Kurang dari satu tahun kanal itu telah selesai digali dan menampakkan manfaatnya Tanah-tanah yang tadinya selalu tergenang air dan menjadi rawa-rawa serta menjadi salam penyakit sekarang menjadi kering dan dapat diolah menjadi lahan pertanian dan perumahan kanal tersebut juga sangat membantu para petani dan pedagang dalam menyalurkan barang-barang hasil pertanian dan juga dagangan mereka Orang Tionghoa menyebutkan hal tersebut Bingham Pot merujuk pada nama Poa Bingham atau Benggan tapi orang VOC mengubahnya Jalan Mollen Fleet pada tahun 1691 karena kanal buatan itu membelah Jalan Mollen Fleet West atau Jalan Gajah Mada dan Mollen Fleet Os atau Jalan Hayamuruk saat ini jadilah kanal itu diberi nama Kanal Mollen Fleet sebagai penangkal banjir Mollen Fleet atau Jalan Penggilingan juga menyisakan banyak bangunan bersejarah yang hingga kini masih berdiri salah satunya gedung yang kini bernama Gedung Asip yang seperti ada di video ini yaitu rumah milik Rainer de Kru yang pernah menjadi gubernur jenderal pada tahun 1777 sampai 1780 Gedungnya sendiri dibangun pada tahun 1760 Rumah ini menurut Adolf Hauken menjadi satu-satunya rumah yang masih tersisa dari begitu banyaknya Witten per Beachbone atau rumah di luar kota sekitar abad ke-18 kawasan ini merupakan kawasan elit sebelum berganti ke Walter Freden yang pernah dibangun di sepanjang Mollen Fleet Berkat jasa-jasanya pemerintahan Belanda menghadiahinya sebidang tanah di daerah Tanah Abang Daerah yang segera ditanaminya dengan bibit pohon tebu untuk membuat gula Penanaman tebu merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya Rumah-rumah buruh tebu pun bermunculan Mereka membangun rumahnya dengan batu bata dan kapur Karena itu pabrik batu bata dan kapur bertumbuh pula di daerah ini Inilah cikal bakal daerah Tanah Abang sampai saat ini Saat ini Harmoni menjadi daerah yang ramai sekali di Jakarta Karena disini terdapat suatu sentral baswa yang dinamakan Harmoni Sentral Dimana kita bisa mengakses daerah-daerah di Jakarta dengan menggunakan kendaraan umum atau yang sering disebut Transjakarta Tapi petaka kemudian datang Batavia yang sempat tersohor sebagai Venesia dari timur karena kanal-kanalnya itu berubah menjadi sarang penyakit secara bertahap Wabah malaria melanda kota menyerang tiap penduduk tanpa pandang bulu Orang Tionghoa terkapatak bedaya Beberapa mendatangi Pua untuk meminta bantuan Pua pun membuka tangan dan pikirannya Meski tak sekaya seperti Sobengkong dia menyumbang uang untuk pendirian rumah sakit Rumah sakit Tionghoa untuk masyarakat Ide ini pun berasal dari pikirannya Pua mengusulkan sekaligus juga mampu mewujudkannya Sistem pengairan yang dibuat Pua Bengkuan pada masa itu sangat membantu banyak masyarakat di Batavia Dengan adanya pintu air yang bisa mengatur debit air naik dan turun ini sangat membantu perekonomian karena juga banyak membantu menggerakkan mesin-mesin penggilingan yang ada di Mollen Fleet dengan arus dari debit air sungai yang ada tentunya 400 tahun berlalu semenjak Pua Bengkuan membangun kanal-kanal dari Batavia menuju Harmoni Tanabang dan Harmoni ke Gunung Sahari Saat ini banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang berada di sekitar kanal tersebut untuk area pasar baru sendiri bisa kita lihat gedung katedral masjid istiqlal gedung kesenian Jakarta kantor pos dan giro dan banyak lagi gedung-gedung bersejarah lainnya ini merupakan aset yang berharga bagi kita semua untuk melestarikannya mari kita kenang Pua Bengkan dengan karyanya yang telah membangun Jakarta melalui kanal-kanal dan rumah sakit yang mendapatkan banyak manfaat bagi masyarakat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati